Pak Akmal, ketika Emergency Use Authorization saja belum diberikan oleh Badan POM, lalu ada rencana vaksinasi kepada 32 juta orang, yang ini vaksinasi gratis, lalu vaksinasi mandiri 75 juta orang, ada juga skema yang katanya beberapa golongan masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, PNS, polisi, tentara akan diberikan lebih dulu, menurut Anda masuk akal tidak? Kalau kita berasumsi bahwa itu yang sinovac, artinya kita yang ada sekarang ini, yang kita ketahui bagaimana sistem logistik, sistem distribusinya, itu sebenarnya kalau kita betul-betul menyiapkan dari sekarang, menurut saya sih masih ada kemungkinan itu bisa tercapai. Tapi kalau tadi ada wacanan lagi untuk yang lain, dengan secara distribusi yang lain, peralatan yang lain, itu yang barangkali skenario-nya mesti dibuat semua, itu takut saya kira. Karena hari ini, beberapa hari terakhir, kita tahu Pak Luhut saja ada di Amerika Serikat untuk mencoba berburu vaksin yang lain ya, Amerika kan menyebutkan sudah ada Pfizer dan juga Moderna, walaupun kemudian handlingnya, distribusinya pasti akan lebih delikat. Nah, kalau menurut Anda, kalau Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sarana distribusinya sama dengan pelayanan imunisasi rutin yang sudah berjalan sejauh ini, apakah itu sudah tepat, Pak Akmal? Sudah tentu, selama ini kan imunisasi, buat anak itu kan sudah berjalan terus. Betul. Tapi kita ketahui juga, itu kan dalam keadaan biasa dan jumlahnya itu, waktunya itu kan tidak terbatas seperti target seperti sekarang gitu loh. Sehingga itu betul-betul masih ada ekstra, nggak mungkin seperti yang rutin, itu satu. Yang kedua, imunisasi rutin di Kementerian Kesehatan itu juga dilakukan, kadang-kadang itu untuk mengejar target itu sudah pernah kita bikinnya agak banyak, dalam bentuk pekan imunisasi setiap tahun, itu banyak tuh, kita kumpulkan orang dan sebagainya. Nah, itu pengalaman kita menurut saya yang bisa dipakai untuk mencoba, walaupun saya nggak yakin kalau jumlahnya sebanyak itu pekan imunisasi yang pin itu ya, yang seminggu itu, itu bisa disamakan. Jadi, saya kira platformnya, sistemnya bisa dipakai, tapi scaling up sebesar ini mesti betul-betul di uji coba, betul. Ini bukan uji coba, uji coba mikro di tiap-tiap tempat penyentikan, tapi uji makro yang tiap daerah itu betul-betul mesti disimulasi dengan tempat. Karena untuk vaksinasi tidak cukup hanya vaksinnya saja yang harus disediakan ya, mulai dari orang yang nyuntik, kemudian syringe-nya, kemudian cold storage-nya, semuanya harus komplit. Itu maksud saya seperti itu. Jadi, maaf. Kalau kita lihat sekarang imunisasi yang sudah bertahun-tahun saja, itu beberapa daerah itu masih banyak yang nggak mau imunisasi, kan? Ada, kan? Jadi, kita bisa bayangkan, tuh, bahwa memang kalau targetnya jumlah, dari segi supply-nya kita amankan, tapi dari segi demand-nya juga mesti amankan masyarakatnya. Pak Amin, begini, ini kan memang tampaknya sudah sangat menggebu-gebu pemerintah untuk bisa vaksinasi masal. Tapi kalau sampai saat ini saja, emergency use authorization yang tidak harus menunggu uji klinis tahap ketiga selesai, belum dikeluarkan oleh badan POM, menurut Anda, yang paling masuk akal skemanya, perencanaannya seharusnya seperti apa, Pak Amin? Yang pasti, kita harus menunggu badan POM. Tidak boleh ditawar-tawar, ya? Ya, karena itu adalah bentuk pertanggung jawabannya, baik dari sudut efekasinya maupun keamanannya. Jadi, kita harus menunggu badan POM. Kalau badan POM bilang vaksin itu, kita belum tahu efekasinya atau safety-nya, ya kita tidak bisa memasahkan. Karena ikan akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, presiden sendiri sudah menekankan, khususnya waktu itu ke merah putih. Vaksin ini harus aman untuk rakyat Indonesia. Jadi, di situ kita bisa melihat bahwa peran pada POM ini menjadi sangat pentas. Nah, dikaitkan dengan beberapa jenis vaksin yang mau masuk ke Indonesia, itu bisa saja berdasarkan kajian yang dilakukan di luar rakyat. Tapi, informasi harus lengkap dan itu harus memenuhi kaedah yang sudah ditutupkan oleh badan POM. Jadi, apapun vaksin yang mau digunakan di Indonesia, apakah bikinan dalam negeri atau luar negeri, bikinan Eropa atau Amerika atau Cina, semuanya harus pakai standart yang sama. Masalah efekasi dan safety-nya itu standartnya harus sama. Dan itu badan POM yang bertanggung jawab. Oke, karena pertaruhannya kesehatan dan keselamatan orang yang disuntik itu ya. Terakhir, saya masih punya waktu sedikit untuk Pak Akmal. Pak Akmal begini, kalau di Amerika Serikat top epidemiologisnya adalah Dr. Fauci, dia bilang help is on the way, dalam artian vaksin help is on the way, but it's not here yet. Belum ada, sudah akan ada, tapi belum ada. Makanya masyarakat harus benar-benar tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik, pemerintah tetap harus 3T yang rigid begitu. Menurut Anda, kalau memang vaksin ini pasti akan ada, tapi belum ada, apa yang bisa Anda sampaikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat? Sekiranya sama, bahwa 3T itu mesti dijalankan betul. Karena apa? Katakan sekarang kita masih punya waktu menunggu itu, waktu itu mesti dipakai justru untuk menggencarkan 3T. Karena apa? Kalau 3T kita bincarkan, itu kita bayangkan bahwa replikasi virus itu akan berkurang kan sebenarnya. Sehingga nanti waktu vaksinnya datang, salah satu keberhasilan nanti kita vaksinasi itu untuk mencapai kebalan yang banyak di masyarakat adalah berapa banyak angka replikasi itu di masyarakat. Karena kalau penularan masih sangat banyak, memang setengah mati kerjanya vaksin ini gitu loh. Sehingga untuk itu apapun yang terjadi, bahkan sudah ada vaksin pun, 3T itu belum bisa ditinggalkan sampai memang betul-betul habis. Karena 60% manusia Indonesia itu banyak sekali dan tidak mungkin bisa divaksinasi dalam waktu yang sebentar begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Akmal Tahir, Pak Amin Subandrio sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Nanti kami tunggu analisis-analisis Anda berdua setelah Badan POM mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk vaksin yang sedang diuji coba di Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat terus. Sedara, itu tadi penutup jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Sharif pamit undur. Tidak, bosan-bosan kami ingatkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mengenakan masker ketika Anda beraktifitas di luar rumah. Sampai jumpa saudara.